Satu lagi pemain keturunan Indonesia mencoba menyapa para pecinta sepak bola tanah air di salah satu akun Instagram yang bernama Half Blood Indonesia. Pemain yang dimaksud itu adalah Jaden Sean Monner. Dari laporan akun tersebut, Jaden Sean Monner kini membela klub papan atas Siprus, Aris Limasol FC. Aris Limasol FC kini sedang berada di peringkat pertama Liga Siprus 2023 per 2024. Klub yang bermarkas di Alpamega Stadium itu juga bertanding di UEFA League 2023 per 2024. Aris Limasol FC masuk ke dalam grup C bersama Rangers, Real Betis, dan Sparta Praha. Perjuangan Aris Limasol FC untuk melaju ke babak selanjutnya kandas. Dari lima pertandingan yang sudah dijalani, Aris Limasol FC hanya mendapatkan empat poin hasil satu kemenangan, satu imbang, dan tiga kekalahan. Aris Limasol FC menyisahkan satu pertandingan terakhir di grup C UEFA League 2023 per 2024. Tim asuhan Alexis Filipski itu akan melawan Sparta Praha di Alpamega Stadium, pada tanggal 15 Desember 2023. Untuk Jaden Sean Monner, ini musim pertamanya membela Aris Limasol FC. Sebelumnya, Jaden Sean Monner membela klub Austria, SKN St. Paul 10. Di musim pertamanya, pemain berusia 21 tahun itu sudah memainkan 12 pertandingan dengan torehan waktu 627 menit. Pemain berposisi penyerang sayap itu juga sudah mencetak tiga gol untuk Aris Limasol FC. Halo Indonesia, Sapa Jaden Sean Monner dilansir dari akun Instagram Half Blood Indonesia. Permainan apik Jaden Sean Monner bersama Aris Limasol FC sebenarnya bisa membuat berkah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pemain asal Belanda itu ternyata mempunyai darah Indonesia. Darah Indonesia yang dimiliki Jaden Sean Monner itu berasal dari buyutnya. Kabarnya, buyut Jaden Sean Monner berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sayangnya, Jaden Sean Monner tidak bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Hal itu dikarenakan dalam regulasi FIFA, proses perpindahan asosiasi bisa dilakukan apabila sang pemain memiliki darah dari ibu, ayah, kakek, dan nenek. FIFA tidak akan memberikan perpindahan asosiasi pemain itu apabila darahnya berasal dari buyut. Proses naturalisasi itu bisa diizinkan FIFA dalam waktu dekat apabila sang pemain lahir di Indonesia. Atau tidak, ibu, ayah, kakek, dan nenek juga lahir di Indonesia. Terakhir, Jaden Sean Monner harus tinggal minimal 5 tahun lamanya di Indonesia sebelum dinaturalisasi. Adapun Jaden Sean Monner lahir di Belanda, bukan di Indonesia. Karirnya saat ini sedang bagus dan sulit apabila datang untuk melanjutkan karirnya di tanah air. Sementara itu, kini masih 3 pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Terdekat pemain itu adalah Jey Izes dan Nathan Chu. Satu lagi adalah Ragnar Orat Mangun. Naturalisasi ketiga pemain itu sedang dikebut agar bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Tim asuhan Sintai Yong itu akan bertemu Jepang, Irak, dan Vietnam dalam Drup D Piala Asia 2023. Untuk saat ini setidaknya sudah ada beberapa nama pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struik, Ivar Jenner, Mark Klopp, Sain Patinama, Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Justin Hübner. Adapun untuk Elkan Baknot, dia bukan pemain naturalisasi. Elkan Baknot memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, saat usianya menginjak 17 tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.